Informasi tentang kegiatan Pemerintah Kabupaten Serbon pengajian pada tanggal 17 Agustus 2023 bertempat di Arhanud yang pembicaranya yaitu Habib Bahar Bicemid bahwa berita tersebut itu adalah bohong dan bahwa telah beredar informasi tentang kegiatan Pemerintah Kabupaten Serbon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sallam biat semakin nama ba'duh Saudara-saudaraku sebangsa stana air yang saya cintai saya makan viral sebuah flyer pengumuman tablik akbar di Kabupaten Serbon ini viral saya juga menerima flyer ini di grup whatsapp yang saya miliki sejak semalam ini ya ini yang isinya adalah ajakan untuk menghadiri tablik akbar dalam rangka ngaji kebangsaan ini isinya ya flyer ini yang insya Allah akan dihadiri oleh Habib Bahar bin Ali bin Smith Al-Habib Rifki al-Laidrus Al-Habib Muhammad Hanif al-Atos dibuka untuk umum yang disini tempatnya dibunyikan dikatakan di lapangan Arhanud nah ada logonya NU nah tentu saja ini membuat gaduh, membuat heboh dan di flyer ini selain foto ketiga Habib tadi ada fotonya Bupati Serbon nah baik ketua PCNU Serbon maupun Bupati Serbon sudah memberikan klarifikasi atas beredar dan viralnya flyer ini ini memang keterlaluan ini mencantuk logo NU fotonya Bupati Serbon gak tahu ini motivasinya apa nah seperti apakah klarifikasi dari Bupati Serbon kita simak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke ya jelas sekali klarifikasi dari Bupati Serbon bahwa itu tidak benar hoq kalau tidak benar hoq mengapa itu disebarkan walau alam biswa mungkin ada pihak pihak yang sedang sengaja memancing ikan di air yang keruh nah ini juga ada sahabat sakan tabayun atau klarifikasi dari ketua BCNU Cirebon melihat flyer yang beredar dan meresakan warga NU ketua tanwidia BCNU Kabupaten Cirebon G.H.J. Aziz Hakim mengambil sikap menurut Kang Aziz sahabat agrab G.H.J. Aziz Hakim itu secara struktural BCNU Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon tidak pernah mengagendakan kegiatan tablik akbar seperti yang ada dalam pamplet yang beredar di media sosial itu menurutnya warga NU memang diperbolehkan menggunakan logo NU untuk berbagai kegiatan yang diselenggarakan nahin lambang dan logo NU boleh dipergunakan oleh siapapun termasuk di dalamnya warga NU untuk agenda-agenda kemaslahan dan rawa ujar Kang Aziz ini ditulis oleh CirebonTimes.com ya jadi jelas bahwa PCNU juga memantah bahwa PCNU Cirebon terlibat dalam kegiatannya itu itu tidak benar bahkan pihaknya tak akan segan-segan melaporkan pihak-pihak tertentu dengan dasar merusak nama baik dan citra organisasi ya jelas ya warflayer itu menurut beliau merusak citra organisasi iyalah selalu logo NU dipasang untuk kegiatannya bahar semit dan kawan-kawan jangan marah jangan marah ya merusak citra organisasi ini tadi ketua PCNU Cirebon begitu lah ya NU kan Islam Rahmatan Lil'alamin yang tidak suka kuar-kuar mengumar emosi di panggung suka menghina-hina presiden bisa lah kenaka aja main cadu logo NU pasalnya agenda kegiatan yang terdapat dalam failure tersebut mengundang salah satu penceramah yang diyakini selama ini sering melakukan upaya hasut provokatif dan cenderung memecah belah umat sikap semacam itu bukan merupakan bagian dari konsep dakwah yang dijalankan oleh NU yakni dawah moderat rahmatan Lil'alamin kata ketua PCNU Cirebon oke jelas ya jadi failure yang beredar viral itu di jumlah grup WhatsApp saya juga banyak dibahas banyak yang marah banyak yang tidak terima minta tabayun minta klarifikasi penulasan kepada ketua NU Poker apakah benar atau tidak dan tadi sudah saya bacakan statement kekasnya ketua PCNU Cirebon tidak benar itu waktu NU Cirebon mengatakan tidak terlibat tidak mengadakan tidak menyelenggarakan acara tersebut dan sekali lagi Bupati Cirebon juga menegaskan bahwa itu hoak flyer itu hoak Pemda Cirebon Bupati Cirebon tidak mengadakan acara sebagaimana yang dibunyikan di flyer tersebut so selesai sepakat dengan lanjuran Bupati Cirebon kita harus hati-hati era alam gaib seperti ini alam gaib dunia maya kalau tidak hati-hati kita bisa tersesat disesatkan oleh makhluk-makhluk jahat di alam gaib dunia maya ini jadi makhluk jahat itu tidak hanya di alam gaib sana ya oleh makhluk-makhluk yang tidak terlihat di alam gaib dunia maya ini dunia maya ini kan alam gaib saya kan disini di prokorto sampai yang nonton ini nggak tahu dimana bisa saling berkomunikasi batin bisa melihat mendengarkan saya ini kan alam gaib namanya alam gaib yang difasilitasi oleh teknologi digital sama-sama kalau kita jangan hati-hati banyak nih blis-blis berkentayangan di alam gaib maya ini terima kasih kurang mempunyai mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh NKRI harga apa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkentayangan di alam gaib Terima kasih telah menonton